Intro Hai gengs Nah kali ini kita akan terfokus pada situasi dan kondisi awak di dalam sebuah tank baja Dari mulai mempersenjatai diri, strategi dalam medan perang, hingga kebutuhan primer dari setiap awak Pertama-tama, para kadet kalian harus tahu bahwa tank modern mempunyai 3 atau 4 kru Untuk tank-tank berat seperti NATO, umumnya mereka mempunyai 4 kru yang merupakan Satu komandan, dua penembak, tiga pengemudi, dan yang terakhir yaitu pengisi amunisi Di tank-tank Rusia dan Tiongkok, mereka mengurangi satu kru yaitu leader Ini karena tugas leader digantikan oleh auto leader atau mesin yang berfungsi mengisi ulang amunisi tank secara otomatis Ini adalah posisi masing-masing kru dalam tank M1 Abrams, Amerika Serikat Bisa kalian lihat, kadet bahwa satu-satunya kru yang terlihat di hull atau badan tank adalah driver Sedangkan tiga sisanya berada di turret atau kubah senjata Yang pertama, kita akan mulai dari komandan Komandan bertugas seperti namanya mengumandoi tank Komandan yang memutuskan akan bergerak kemana dan langkah apa yang akan diambil Seperti bertahan, menyerang, target apa yang ditembak, dan lain-lain Komandan juga bisa berkomunikasi dengan unit lain Baik sesama tank maupun rangkur kawan lainnya Kursi komandan di M1 Abrams, kita bisa lihat penembak di depan bawah Komandan mempunyai pandangan luas dan menyeluruh dari dalam tank Menggunakan kamera atau melalui celah di kukwola Selain itu, komandan juga bisa menggunakan senapan mesin berat Yang dikendalikan dari dalam tank menggunakan remote Mereka menyebutnya RCWS, Remote Control Weapon System Berikutnya adalah penembak Penembak bertugas mengarahkan turret dan menembakkan meriam utama Biasanya berkaliber 120 atau 125 mm Meski beberapa tank yang lain ada juga yang berkaliber 100 atau 105 mm Dan juga menembakkan senapan mesin koaksial sejajar dengan meriam utama Yang biasanya berkaliber 7,62 mm Penembak bisa menggonta ganti antara meriam utama atau senapan mesin sesuai dengan targetnya Lalu kemudian yaitu pengemudi Pengemudi terletak di bagian depan tank dan bertugas mengendari tank sesuai arahan komandan Seperti mobil, tank juga mempunyai pedal gas dan rem tuas gigi Dan tergadang untuk mengemudinya mereka ada yang membentuk mirip setir biasa Misalnya pada kemudian Leopard 2A4 Atau ada juga yang lebih mirip pengemudi sepeda motor Seperti pada M1 Abrams Pengemudi mengetahui situasi di sekitarnya melalui kamera maupun kaca Sehingga mereka bisa melihat langsung keluar Tenang saja gengs Kacanya sangat tebal dan terlindungi dari unsur nubika Nuklir, biologi, kimia alias NBC Dan bahkan peluru 12,7 mm pun tidak akan sanggup untuk bisa menembusnya Kemudian yang terakhir yaitu pengisi amunisi Pengisi amunisi bertugas mengisi amunisi untuk meriam utama Ya seperti pekerjaan memindahkan dengan cepat amunisi dari kompertemen amunisi ke base Setelah siap, pengisi amunisi biasanya memberi sinyal ke kru yang lain Dan komandan pun memberi perintah untuk menembakkan Nah biasanya yang menjadi pertanyaan dalam otak kita Kenapa banyak tank masih mengandalkan leader manusia Dan tidak semuanya beralih menggunakan auto leader Dan jawabannya geng Tentu manusia lebih cepat dan lebih unggul daripada sistem yang bekerja Di antaranya yaitu Misalnya leader Sebagai manusia mempunyai kecepatan rata-rata lebih tinggi Dibanding auto leader yang terlalu konstan Manusia bisa mengisi ulang amunisi segede geban itu Dalam waktu sesingkat 4 atau 6 detik Sedangkan beberapa auto leader ada yang sampai 8 detik Meskipun hanya 2 detik saja Waktu sangat berharga dalam peperangan gengs Kemudian auto leader mempunyai peluang rusak alias error Jika itu terjadi Meski tank dalam keadaan baik-baik saja Tank jadi tidak bisa menembak Akhirnya tank harus mundur ke garis belakang Untuk direparasi sebelum bisa beraksi lagi Kemudian adanya tambahan satu kru memberi orang tambahan Jika terjadi sesuatu pada tank Misalnya untuk reparasi Karena tiap kru dilatih untuk melakukan tugas selain spesialisasinya Dan keunggulan yang lain Leader bisa lebih mudah dan cepat memilih amunisi sesuai kebutuhan Misalnya dalam pemilihan amunisi seperti APFSDS Atau amunisi HEAT Dalam situasi lain Misalnya dalam keadaan aman Untuk memenuhi kebutuhan kru Beberapa tank sudah dilengkapi dengan AC Jadi keadaan disana tidak begitu panas geng Meski dalam banyak kasus Memang tetap panas saja Karena bagaimanapun Tank didesain untuk bertahan dari serangan dan menyerang lawan Untuk urusan makan dan minum Pada umumnya Biasanya kru akan mengendalkan pada MRA Alias langsung Yang bisa langsung dimakan dan diolah dalam waktu singkat dan mudah Dan untuk urusan lainnya Misalnya urusan kemar mandi Biasanya kru akan buang hajat ketika berada di wilayah yang benar-benar aman Dengan cara bergantian keluar Menuntaskan urusannya di luar dengan segera dan lalu kembali Kalau kepepet Mereka punya wadah khusus untuk sampah biologis mereka Untungnya di beberapa tank termasuk Challenger 2 Dan rencananya T-14 Armata Ada toilet sederhana gengs Oke, 4 atau 3 kru tank harus bisa bekerja dalam tim Tank adalah rumah mereka Tempat kerja mereka Dan bisa juga jadi peti mati mereka Makanya Brotherhood antar tanker biasanya sangat kuat gengs Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!